Sejumlah deputi tim transisi menemui wakil presiden terpilih Yusuf Kala di kediamannya di bilangan Brawijaya, Jakarta Selatan. Ini merupakan pertama kali tim transisi bertemu dengan Yusuf Kala di kediamannya. Pertemuan tersebut diikuti oleh Ketua Tim Transisi Rini Sumarno, Deputi Tim Transisi Hasto Kristianto, serta anggota kelompok kerja Tim Transisi, Pompida Hidayatullah, serta Anies Baswedan dan Akbar Faisal. Pertemuan tersebut membahas harga BBM. Wakil presiden terpilih Yusuf Kala menilai kenaikan harga BBM, sebaiknya dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jika tidak ada kenaikan harga, maka konsumsi BBM akan terus tinggi. Yusuf Kala menganggap masyarakat saat ini sudah lebih bisa menerima kenaikan harga BBM. Masyarakat sudah mengetahui apa saja dampak positif jika subsidi BBM dikurangi. Tim Transisi dan JK juga membahas sejumlah progres kerja yang telah dilakukan tim untuk menyiapkan pemerintahan Jokowi-JK. Kami mau laporan ke Pak JK, hal yang sama kami lakukan kepada Pak Jokowi. Apa yang sampai di mana perkembangan, apa yang kami lakukan, sampai di mana progresnya, mana yang skala prioritas, dan seterusnya. Ini laporan kepada dua orang di mana kami mendapat mandat untuk bekerja atas nama rumah transisi. Harga dilanti 20 Oktober, berarti kalau terjadi itu November tidak ada lagi bensin yang dijual yang premium, maka kami yang salah. Karena itu harus dari sekarang disesuaikan supaya tidak terjadi kesalahan di November.